Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Wan Maulana Hanan Saat ini kita berada di Taman Dewi Sibolangit Sumatra Utara Katanya tempat wisata ini Distancing nih Weekend jam 12 siang nih Masih kami aja nih pengunjungnya Nah dasar memang ya Abi Awak nih ya bersama Umi Awak nih Penggemar India Jadi mereka mungkin mau berjoget-joget India lah nih Di Taman ini Nah tapi kan weh kita punya misi nih Mau masa ombus-ombus versus timpan Cus Jadikan woy Nah yang pakai baju abu-abu ini Abi Awak Eh Atau Bapak Awak Ayah Awak lah ya kan Nah ada juga adik Awak Alfat Atau yang biasa disebut Thor Nah tuh Uh otaknya woy Mantap lah ya otak Adik Awak nih Kuat sekali dia ngangkat bungkus Itu Maret Nah ada juga Emak Awak yang paling cantik Dan paling mempesona Sekuarga kami Nah ada juga kakak Awak yang paling imut Unyu-unyu Yaitu Seputu Awak Ada juga nih Adik Awak yang cantiknya sekayangan Yaitu Malika Dan ini penggokong Ini Antatuan putri sekayangan Yoi kita turun cari pondok yang patent Siap-siap masak ombus-ombus versus timpan Tapi karena kita bawa alat dari medan seadanya Jadi kita masak dengan alat seadanya Dengan sistem gelesor Oke woy setelah setiap siap buat bahan-bahan ombus-ombus dan timpan Nah Kebetulan nih Keadaan disini nih Sedang hujan Setelah tadi kita sampai disini Keadaannya kabut dan dingin disini nih Nah ditambah lagi hujan Dan makin dingin disini nih Oke Kita langsung aja nih Jadikan woy Membuat ombus-ombus Bahan-bahannya ada tepung beras 100 gram Tepung ketan 1 sendok makan Kelapa 120 gram Gula putih 2 sendok makan Garam 1 per 4 sendok makan Vanili secukupnya Daun pisang secukupnya Nah selanjutnya nih woy Bahan untuk membuat timpan Adalah bukuni 500 gram Ada tepung ketan 500 gram Ada garam 1 sendok teh Daun pisang muda 3 tangkai Minyak goreng untuk olesan secukupnya Bahan membuat intinya woy Ada kelapa parut yang belum tua 2 buah Daun pandan 2 lembar Garam 1 sendok teh Gula pasir 600 gram Air 5 sendok makan Nah kita masukkan semua bahannya Tepungnya, kelapanya, garamnya, gulanya Kita masukkan semua Jadi satu Nah kita aduk-aduk nih Aduk-aduk 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 Duk-duk-duk Kita guluk-guluk Nah kita aduk Nah daun pisangnya kita layar Supaya enak nih Buat melipatnya nanti nih Nah kita layar Nah kita lipat nih Kan enak kan melipatnya nih Nah lipat-lipat Jadi bentuk kerucut Masukkan tadi Bahannya tadi yang udah kita aduk Nah masukkan gula merah Kita masukkan lagi bahannya tadi Nah kita lipat nih Supaya bentuk kerucutnya jadi Nah kita kunci Sudah kita kunci Siap untuk ditukur Oke kali ini Mbak Awas sedang mau Hukus Onggus Onggus Nah ini kira-kira nih Masih lama apa nih Onggus-nggusnya Oke biar cepat Awas nyanyikan dulu Aku mau kebakar Berkeliling-keliling Sambil membaca kalbias Seluput di Arofa Leleng-lengpar jumrah Ula wusta aroba Saiz-saiz Naisofa kemarwa Uuh Sedapnya Eh tambah lagi nih Cuacanya sedang hujan-hujannya nih Tambahkan lembut-lembut Maafin enak Oke kita lanjut aja nih Selanjutnya masak timpal Oke Kita masukkan santan Ke dalam labu Supaya masaknya enak Nanti dan lembek Nah oke Kita sambil menunggu labu masak Kita masukkan inti Dan kita masak inti juga Nah labunya Sudah lembek kayaknya nih Dan intinya sudah Masak juga Oke labunya sudah lembek Kita pencet-pencet Kita ini Lalu kita masukkan tepungnya Supaya lebih enak Lebih sedap nantinya Oke masukkan tepung Tepung masukkan Sambil diadon-adon ya weh Nah kita masukkan tepung Tepung-tepung Tepung-tepung Sudah diadon Nah aja dihasil adonan Nah lalu kita uleskan Menyamakan ke dalam pisangnya Supaya lembut Supaya tidak lengket nanti Ini pelipatannya Oke Nah kita masukkan inti juga Oke Intinya kita masukkan Lalu kita gulung Supaya rapi Dan intinya Supaya enak juga lah ya kan Nah kita masukkan Kita gulung-gulung Dan siap untuk dikukus Sekarang girikan kita Untuk mengukus timpan nih Ini kanan Timpan ini berapa lama nih Masanya ini kanan Ngukusnya nih Sama seperti omus 10-15 menit Timpan ini Oke lah kalau begitu Biar lebih cepat Awak nyanyiin dulu Allah maha penyayang Sayangnya tak berbilang Allah maha pengasih Tak pernah pilih kasih Allah maha tahu Tanpa diberitahu Allah Allah La ilaha illallah Kita bukannya ya Timpan nya sudah jadi Sudah matang Tapi ini kanan harus Di rapiin sedikit Ke dalam sajian nanti Ya daunnya Berarti nanti Daunnya dipotong dulu Biar cantik nanti Di sajiannya Oke kita langsung Cus aja Nyantap timpan dan ombus-ombus Manakah yang enak Timpan atau ombus-ombus Tara Sudah jadi Timpan dan ombus-ombusnya Si daun muda Dan si daun tua Nah sekarang Kita cobalah ya Ombus-ombusnya Terlebih dahulu Karena aku udah gak sabar kali nih Pengen rasain Ombus-ombusnya ini Si daun tua Oke Ayo kita rasain Yuk Kak Kita rasain nih Ombus-ombusnya Si daun tua Coba ya Bukanya pelan-pelan Karena kok gak bukanya gak pelan-pelan Jadi ombus kun nanti Mantap kan? Mantap kali ini woy Ombus-ombusnya Apalagi dimakan Kayak dingin-dingin gini nih Suasa dingin begini nih Enak banget nih Ombus-ombusnya dimakan Parah, parah, parah Kalian harus cobain nih ombus-ombus nih Yuk, sekarang kita cobain Timpannya ini Enak banget nih woy Rasa timpan ini Terasa dia ketuduhan Acehnya Ditimpan ini nih Timpan ini juga Enak kali kalau dimakan pas hujan-hujan kayak gini Cuaca dingin kayak gini nih Jadi awak udah tau lah siapa pemenangnya Yaitu Ombus-ombus Ya ombus-ombus Karena ombus-ombus dimasak di Sibolangit Khas Batak Kalau timpan tadi nih dimasak di Kuala Simpang Pasti menang Tapi kalau dimasak di Sibolangit Kurang ya Sorry ya Jadi ombus-ombus yang menang Jadi dibanding kita berantem Mending kita jalan-jalan yuk Keliling Taman Dewi Yuk Yes Jadikan woy Kita berkeliling-keliling Taman Dewi lah ini Nah kereta di hujan Jadi basah lah ini Dan gagal lah mungkin ya Rencana Abi sama Umi Awad Joget-joget Lari-lari India disini nih Nah tempatnya memang asli nih woy Tapi adalah yang beberapa Perlu di upgrade disini Seperti peletnya yang terlalu minim Dan wahana permainannya juga Yang masih perlu di upgrade Beserta musolahnya yang kurang terawat nih woy Nah Ati-hati woy Jalan di jembatan ini Jalanannya agak licin nih woy Nah nama jembatannya ini woy Jembatan Cintaku Kepadamu Cia Nah selain itu Kalian juga bisa ngindep nih woy Di Taman Dewi ini Ada hotelnya juga Tapi karena kita mau pulang ke Medan Kita foto-foto dululah ini Jadikan woy Kita siap-siap pulang ke Medan Jangan lupa terus kepada Yusara Nusantara Salam Minak Ketering Jangan lupa like, komen, share And subscribe Serta Jangan lupa bunyikan loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh